Intro Oto Iskandar Dinata adalah seorang pahlawan nasional dari Tanah Sunda. Beliau mengalami akhir kehidupan yang tragis. Oto Iskandar Dinata dinyatakan hilang secara misterius. Kemudian dinyatakan meninggal oleh pemerintah pada 20 Desember 1945 dan hingga kini jasadnya belum pernah ditemukan. Oto Iskandar Dinata memiliki peran yang sangat banyak dalam kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan dan menjadi negara yang memiliki pemerintahan sendiri, Oto Iskandar Dinata menempati posisi sebagai salah satu menteri negara di kabinet pertama. Sebagai menteri negara, salah satu yang menjadi urusan Oto adalah persoalan keamanan, termasuk mengkoordinir pembentukan tentara. Masalah tentara ini cukup riskan, lagi sensitif. Lantaran melibatkan sejumlah pihak dari latar belakang militer yang berbeda. Di antaranya adalah mantan anggota pembela tanah air atau PETA, dan Heiho, yaitu tentara bentukan Jepang, serta bekas prajurit Kenil, bentukan Belanda. Tidak semua pihak setuju dengan upaya penyatuan para mantan tentara itu ke dalam tentara bentukan pemerintah. Mereka yang tidak sepakat kemudian membentuk laskar-laskar sendiri dan memilih bertindak lebih frontal. Kendati belum sepenuhnya terbukti, tapi ditengarai dari situlah asal-muasal maut yang menjemput Oto Iskandar Dinata. Namun, beberapa referensi lain menyebut bahwa Oto diculik oleh salah satu laskar yang masih erat kaitannya dengan komunis yang bermarkas di Tangerang. Kematian misterius Oto Iskandar Dinata diceritakan oleh seorang nelayan kecil di tepi pantai Katapang, Mauk, Tangerang, bernama Jumadi. Penuturannya ditulis dalam buku Banjir Darah, kisah nyata aksi PKI terhadap Kiai, Santri, dan kaum muslimin. Pagi itu, 20 Desember 1945, matahari belum begitu tinggi di langit Mauk. Dari kejauhan, dibalik semak-semak pantai, Jumadi melihat komplotan yang diakini adalah orang-orang komunis memancung kepala seorang lelaki di tepi pantai Katapang, Mauk. Jasadnya kemudian dilemparkan ke laut dan hilang. Pada tahun tersebut, Jumadi sama sekali tidak tahu siapa korban kekejaman itu. Barulah saat ada orang-orang investigasi dari Jakarta beberapa tahun kemudian, ia memiliki kejelasan bahwa orang yang dahulu dilihatnya itu adalah pejabat penting pemerintahan bernama Oto Iskandar Dinata. Menjelang akhir tahun 1952, warga Bandung menyaksikan pemakaman kembali tokoh pasundan Oto Iskandar Dinata. Disebut pemakaman kembali karena jenazahnya sebetulnya tidak pernah ditemukan. Salah satu anak Oto Iskandar Dinata memanggul sebuah peti berisi pasir dan air laut sebagai simbol jenazah Oto. Bagaimanapun, pasir dan air laut pantai Mauk, Tanggerang adalah satu-satunya saksi yang bisa menjawab bagaimana sebenarnya kejadian tragis itu menimpa sang menteri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.